Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Cipahi, Jawa Barat begalami kenaikan harga yang cukup signifikan jelang Hari Raya Idul Adha. Harga daging ayam potong naik menjadi Rp38.000 per kilogram, harga daging sapi Rp150.000 per kilogram, cabai rapi Rp100.000 per kilogram dan hampir semuanya naik. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Begitu juga dengan pasar tradisional di Kota Cimahi, Jawa Barat yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Harga cabai rawit masih dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram, cabai merah Rp80.000 per kilogram, bawang merah Rp60.000 per kilogram, dan semua jenis sayuran naik dua kali lipat. Tidak hanya cabai rawit, harga daging ayam potong juga ikut meroket dari Rp34.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Sedangkan daging sapi dijual dengan harga Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Kenaikan harga kebutuhan jelang Hari Raya Idul Adha ini akibat berkurangnya pasokan dari petani, akibat gagal panen karena pembusukan buah karena curah hujan. Hal ini dikeluhkan para pedagang karena daya beli masyarakat menurun. Meski mahalnya harga kebutuhan sangat memberatkan, namun masyarakat tidak ada pilihan lain, meski mahal tetap membeli dengan porsi dikurangi. Hanya ayam bisa naik, tapi pembeliannya aduh... Menurun? Iya, menurun. Asalnya berapa, Kang? Asalnya dari 36, sekarang udah nyampe 37, 38. Udah berapa hari, Kang? Baru dua hari. Baru dua hari? Baru dua hari. Untuk pembeliannya menurun, ya? Menurun, udah dari mulai hari kemarin, hari minggu, menurun. Karena namanya kalau nggak mau, tetap harus dibeli. Caranya seperti apa? Dikurangi atau bagaimana, Bu? Kurang. Caranya dikurangi memang. Dikurangi karena kurang. Kita sebisa-bisa menurun lah. Tapi diatur. Nggak semua orang bisa membeli, ya, Pak. Ya, jangan terlalu tinggi kalau naik-naik itu. Jangan terlalu tinggi kalau naik-naik itu. Jangan terlaluan. Kita harus memerti bahwa semua orang itu nggak semuanya mampu membeli. Warga berharap adanya langkah konkret dari pemerintah untuk menekan harga-harga sembako di pasaran jelang Idul Adha. Dari Cibahi, Jawa Barat, Yuwono, AINews, melaporkan.